Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan men-spur channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini saya membahas seorang artis terkenal Yaitu Deddy Corbusier Dimana Deddy Corbusier ini adalah seorang mantan Kristen Katolik Kemudian beliau mualaf masuk Islam Nah teman-teman di salah satu media sosial Deddy Corbusier Beliau memunggah sebuah postingan yang mengatakan Buat semua sahabat yang merayakan Natal Merry Christmas to all Buat yang tidak apapun agama anda Happy holiday Bagi yang tidak keliber Happy lebur Kemudian Deddy Corbusier menambahkan Karakter Santa Claus Dibuat oleh perusahaan Coca-Cola Sejak tahun 1920 Dari topi merah sampai perut Gedutnya dan lain-lain Jadi selamat yang selamat ini foto-foto Anda promo Coca-Cola Nah teman-teman disini Deddy Corbusier Mulai menyebabkan Mulai menyebabkan Mulai menyebabkan Terima kasih telah 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 menyebabkan Mas Deddy ini kan Suara mu'alaf kan Artinya sudah meninggalkan Iman Kristennya Dan gak usahlah Nyindir-nyindirlah Karena gini Karena sebetulnya Memang Santa Claus Tidak ada dalam Alkitab betul Tapi kan ini warna Dalam kekristenan Gak perlulah Nyindir-nyindir Bahwa ini Karena Apa itu namanya Ini promosi Untuk satu produk tertentu Kan begini Ingat bahwa Anda kan Orang terpelajar kan Sebetulnya kan Anda mengerti Bahwa Setiap hal yang terjadi Ada pandangan dari sini Ada pandangan dari sini Hal-hal yang masih Menimbulkan polemik Apalagi yang berurusan Dengan agama Gak perlulah Anda Singgung-singgung Di sini Ya kan Hanya dengan sepotong kalimat Yang mungkin buat Sebagian orang bisa Menimbulkan polemik Kan cukup kan Anda gak usah pansos Anda punya follower Udah cukup tinggi Ya kan Kan gak perlu kan Sifatnya yang Seperti-seperti ini Kan sudah cukup Ya kan Orang-orang yang Sebetulnya cukup terkenal Misalnya Ustadz Abdul Soma Tiba-tiba menghina Kekrisna dengan berkata Di balik Selip Alejin kafir Ya kan Tiba-tiba seorang Ya sebetulnya juga Rekan saya Ya kan Yang namanya Habib Rizik Tiba-tiba berteriak Oh alanya orang Kekrisna beranak Bidannya mana Sudah-sudah yang kasih Dalam Tuhan Itu kan Kalimat-kalimat Yang bisa menyakitkan Hati sesama Karena Sudah-sudah yang kasih Dalam Tuhan Mana ada yang percaya Bahwa ala beranak Come on Tidak ada ala beranak Yang ada Adalah Maria yang beranak Kita harus Lebih pintar sedikit lah Menyikapi keadaan Lo hanya mungkin Dengan berkata Oh anak ala Eh anak medan Juga bukan berarti Medan beranak Anak kunci juga Bukan berarti kunci beranak Ya kan Dan sekarang Ada lagi Public figure Yang mulai lagi Kalimat selanjutnya Kalimat selanjutnya Dibilang apa Jadi selamat Foto ini anda promote Tiktik lah Satu lagi Tanggal 25 Bukan hari lahir Nabi Isa Atau Yesus Ingat Anda sudah Menjadi mu'alaf Nggak perlu usik-usik Kan ada ayatnya Dalam agama anda Agamamu Adalah agamamu Agama orang lain Adalah agama orang lain Agamamu Agamamu Agamaku Buat apa lagi anda Pakai Kok pansos banget gitu Kok mau Bikin sensasi-sensasi Murahan Tanggal 25 Bukan hari lahir Nabi Isa Atau Yesus Tanggal disebut Diseterahkan oleh Jaman dulu Oleh komunitas padan Pagan Buat penghargaan doang Ya ampun Bacaan anda Bacaan murahan Ya kan Karena saudara Kalau kita mau ribut Om Deddy Ya kan Bung Deddy Mas Deddy Apapun lah Kita menyebutnya Tolonglah Jangan usik-usik agama Karena kalau bicara Tentang agama Ada banyak Pandangan-pandangannya Ada banyak Bacaan-bacaan Murahan Tentang itu Ya kan Ada yang berkata Bahwa Yesus lahirnya Di bawah pohon korma Ya kan Kan ini pandangan-pandangannya Tidak masuk akal Contoh Siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya Di Bethlehem Bethlehem itu Tidak ada pohon korma Bethlehem itu Mungkin Saudara perlu belajar Om Deddy Ya kan Jangan Aduh Jangan Sok jago Jangan sok pintar lah Anda memang pintar Saya mengerti Anda punya follower bagus Saya mengerti Tetapi Bacaan Anda Bacaan murahan Bacaan-bacaan Yang cuma sibuk Ribut-ribut di Apa itu namanya Di media-media sosial Ayolah belajar Masih ada banyak pandangan-pandangan Yang penting dalam agama Jangan saling menyerang Jangan saling menjatuhkan Memang ada pelajaran-pelajaran Ada buku-buku tentang hal itu Tetapi Mas Deddy juga harus tahu Pandangan-pandangan ini Masih banyak pandangan-pandangan lain Yang bisa saling menghargai Kalau kita bisa saling menghargai Kenapa kita bisa saling menjatuhkan Bukankah Anda Mau meninggalkan iman Kristen Kita juga gak ribut Kita ucapkan selamat Tetapi beribadahlah Dengan sehat Dengan agama baru Anda Gak usahlah saling menjelekan Boleh gak sih Kita bangun NKRI Yang damai sejahtera Gak perlu nyinggung-nyinggung Bahwa Natal itu Hari Raya Pagan Ya ada pandangan-pandangan Yang bilang gitu Saya juga ngerti Bacaan-bacaan murahan Bahkan bacaan-bacaan Yang tidak bertanggung jawab Yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma Lalu kemudian digoncang-goncang Pohon korma Ingat Yesus lahir di Bethlehem Bethlehem itu artinya rumah roti Di Bethlehem itu Cuman ada Pohon jelai Dan juga pohon Atau apa itu Tanaman atau ladang itu Ladang jelai dan ladang gandum Makanya namanya Bethlehem rumah roti Tingginya 800 meter Di atas permukaan laut Jadi kalau di atas 800 meter Di atas permukaan laut Ada pohon korma Itu namanya pohon korma mujizat Karena kita semua tahu Pohon korma Misalnya di Palestina Adanya di Jericho Lalu adanya di mana lagi Di Kuwait Di Dubai Pokoknya negara-negara Yang adanya di padang pasir Yang curah hujannya kurang Karena korma itu Tidak bisa Di curah hujan tinggi Jadi kita sebagai umat Kristen Khususnya saya sebagai Hamba Tuhan Sebagai pendeta Hanya mengingatkan Jangan di luar batas lah Khususnya Public-public figure Biarlah Sudah kan punya follower cukup banyak Mari kita saling mendamaikan Satu sama lainnya Bukankah Kebahagiaan Anda Adalah kebahagiaan kami juga Kenapa kebahagiaan kami Harus diusik-usik Dengan sindiran-sindiran Bahwa Natal ini Hanya menghormati Perayaan pagan Marilah Kita membangun Masyarakat Yang penuh damai sejahtera Kepada Om Deddy Apapun keputusan Yang Anda buat Kepada Mas Deddy Kepada Bung Deddy Konbusier Saya menghargai Saya menghormati Saya mendoakan Supaya Hidayah Dari Allah Senantiasa Menyertai Anda Tetapi Kalau Berkenan Biarlah Anda Menjalani Agama Anda Dengan sukacita Dengan kebenaran Tidak usah ganggu-ganggu Agama yang sudah Anda tinggalkan Tidak perlu Dengan sensasi-sensasi Murahan Lalu pandangan-pandangan Ya memang betul Ada pandangan itu Tetapi pandangan itu Belum bertanggung jawab Karena Kita merayakan Natal Tidak ada hubungannya Dengan perayaan pagan Memang Ada Sindiran-sindiran Memang Ada isu-isu Tetapi Ingat Alkitab Ditulis Pada abad-abad pertama Dan dari awal Dari tahun-tahun Sekitar 200 Masehi Sudah Natal Dirayakan Oleh pemimpin-pemimpin Agama di Mesir Artinya Sudah diselidiki Bapak-bapak gereja Sudah menyelidiki Kenapa 25 Desember Kenapa bulan Desember Kalau Anda mau tahu Jawabannya secara benar Boleh kita duduk Dan berdiskusi Tetapi Jangan Memakai media sosial Untuk Menaikkan follower Anda Dengan menciptakan Sensasi-sensasi Murahan Yang ujungnya Dapat mengganggu Ketentraman Umat beragama Saya Pendeta Gilbert Dengan penuh kasih Mengingatkan kita sekalian Waktunya Kita saling menghargai Ingat Agamamu Ala agamamu Agamaku Ala agamaku Biarlah diantara kita Tidak saling menjelekan Misalnya Anda pun Mau umroh Mau naik haji Ya kan Jujurlah Ada banyak cerita-cerita Tentang itu Tetapi gak perlulah Marilah kita saling menghormati Satu sama lainnya Teman-teman itulah Komentar pedas Dan ras Dari Gilbert Bumendong Terhadap pernyataan Om Deddy Kubusio Yang menyatakan Bahwa Tanggal 25 Desember Bukan hari lahir Nabi Isa Atau Jesus Sebab tanggal tersebut Sudah disetarakan Oleh zaman dulu Yaitu Komitas Pagan Sudah-sudara Deddy Kubusio Disini Ia menyamakan Isa yang ada Di kitab sucinya Yang dia imani Adalah Merupakan Orang yang sama Yang dibicarakan Di Alkitab Jadi Deddy Kubusio Sedang menjelaskan Bahwa Isa Yang ada Di kitab sucinya Dan Yesus Yang ada Di Alkitab Merupakan Orang yang sama Menurut Deddy Kubusio Tetapi Kalau kita Melihat Dan Menganalisa Dan membaca Dua kitab ini Adalah Yesus Kristus Yang diceritakan Alkitab Dan Isa Yang diceritakan Di dalam Agamanya Deddy Kubusio Adalah merupakan Pribadi yang berbeda Dengan kata lain Yesus Kristus Yang Diceritakan Di Alkitab Dan Isa Yang Diceritakan Di dalam Kitabnya Deddy Kubusio Adalah merupakan Sosok Pribadi yang Berbeda Tidak Sama Jadi Jangan Cocok Mologi Om Deddy Oleh sebab itu Maka Saya bertanya Kepada Om Deddy Kubusio Apa yang Anda pahami Terkait Dengan Kekristina Ya Saya melihat Saudara Tidak ada Sama sekali Pengenalan Anda Tentang Iman Kekristina Tidak Tidak Ada Waktu Anda Kristen Katolik Tidak Pernah Anda Baca Alkitab Apa Buktinya Kalau Anda Memang Betul-betul Sudah Mengenal Alkitab Secara Mendalam Waktu Anda Masih Kekristina Mustahil Anda Mualaf Ya Maka Oleh sebab itu Saya menyimpulkan Anda Ini Waktu Masih Kristen Katolik Tidak Pernah Baca Alkitab Anda Sibuk Di Dalam Dunia Entertainment Lalu Setelah Anda Mualaf Baru Anda Sok Tahu Iman Kekristina Padahal Waktu Anda Masih Kristen Katolik Baca Alkitab Pun Saya Percaya Anda Tidak Ada Waktu Untuk Membaca Sehingga Pada Akhirnya Anda Mualaf Seperti Jika Anda Paham Apa Yang Anda Yakini Waktu Anda Masih Kristen Katolik Mustahil Om Deddy Mualaf Mustahil Kalau Anda Punya Pengenalan Dan Memiliki Iman Yang Benar Terhadap Kepada Yesus Kristus Mustahil Anda Mualaf Jadi Jangan Belagu Sok Tahu Setelah Anda Mualaf Sok Sok Tahu Anda Menceritakan Iman Kekristianan Sok Tahu Sok Pintar Membicarakan Terkait dengan Tahal 25 Desember Kalau Anda Tidak Paham Sejarah Sudah Diam Saja Ya Waktu Anda Masih Kristen Sibuk Di Dalam Dunia Entertainment Lalu Setelah Anda Mualaf Mendadak Anda Membahas Iman Kekristianan Anda Tidak Ada Kapasitas Sama Sekali Untuk Membicarakan Iman Kekristianan Oleh sebab itu Saya setuju Apa yang Dikungkapkan Oleh Pendeta Gilbert Lumendong Bahwa Anda Kurang Membaca Buku Ya Oleh sebab itu Om Demi Belajar Dulu Ya Baca Buku Buku Kristen Yang Valid Ya Jangan 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 Baca Tulisan Tulisan Yang Ditulis Oleh Orang Orang Liberal Lalu Anda Merujuk Pada tulisan Tulisan Tersebut Sehingga Akhirnya Kesimpulan Anda Adalah Kesimpulan Yang Salah Ya Kita Tahu Bahwa Om Deddy Adalah Seorang Mualaf Seharusnya Anda Jangan Singgul-singgung Agama Lain Silahkan Anda Mendalami Keyakinan Anda Yang Baru Om Deddy Jangan Seperti Pada Saat Anda Kristen Katolik Tidak Paham Alkitab Tidak Paham Iman Yang Anda Yakini Ya Apa Gunanya Apa Bedanya Ya Kalau Anda Tidak Mendalami Keyakinan Anda Yang Baru Ya Sama Saja Om Deddy Tidak Ada Bedanya Waktu Anda Masih Kekristian Tidak Ada Harusnya Anda Mendalami Iman Keyakinan Anda Yang Baru Itu Yang Benar Ya Jangan Seperti Waktu Anda Masih Kristen Katolik Lah Apa Anda Tidak Tahu Apa Yang Anda Yakini Dan Imani Ya Itu Sebab Anda Anda Mengalaf Jadi Jangan Sok Tahu Sejarah Iman Kekristina Ya Tetapi Mengapa Tetapi Tidak Mengapa Sejarah Sebab Bagaimanapun Suka Kristus Diberitakan Baiki Dengan Maksud Falsu Maupun Dengan Jujur Tentang Hal Itu Aku Bersuka Cita Dan Aku Tetap Bersuka Cita Berdasarkan Pengakuan Rasul Polus Bahwa Ada Banyak Orang Memberitakan Kristus Dengan Maksud Yang Baik Dan Ada Juga Dengan Maksud Yang Falsu Tetapi Bagi Orang Krisen Tetap Bersuka Cita Tetap Bersuka Cita Sekalipun Maksud Mereka Adalah Maksud Ya Oleh sebab itu Demikian Video saya Kali ini Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Syao